Selamat datang di badan minggu hari ini. Selamat datang di Sunday Service. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Selamat datang di teman-teman semua. Sebelum kita memulai badan kita hari ini, mari kita bersyukur. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak yang baik. Bapak kita, terima kasih untuk berkatmu kepada kami. Terima kasih untuk semua kemampuan yang Anda memberikan kami. Kalau kami masih bisa berkumpul, itu karena anugerahmu. Tuhan, kalau sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, tidak akhirnya. Kami serahkan ibadah minggu hari ini. Biarlah engkau yang memberkati kami. Mari kita berkumpul, pertengahan, terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. selamat menikmati 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 dan ini adalah selamat menikmati roh kudus selamat menikmati karena Kita lihat yang kedua. Iyalah yang mendandani langit, bahkan surga. Ayub 26, ayat 13. Oleh nafasnya, langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Jadi kita lihat di sini, dalam terjemahan bahasa Indonesia, nafasnya, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, rohnya. Mendandani langit. Kadang-kadang saya terbang, naik pesawat, pagi-pagi atau sore hari. Saat matahari terbit atau matahari terbenam. Saat kita di atas, terutama saat akan landing, di saat matahari terbit atau terbenam, itu indah sekali. Sangat indah. Tapi siapa yang melakukan? Roh Kudus. Jadi apakah engkau seorang desainer? Atau melakukan sesuatu? Panggil berseru pada roh Kudus. Ia akan menolongmu. Nanti kita akan melihat bagaimana roh Kudus bisa menolong setiap pribadi. Terutama di profesi mereka. Jadi ingatlah ini. Undanglah roh Kudus. Dalam hal-hal yang komplikasi yang kau hadapi dalam bisnis, pekerjaan, atau apapun. Kita lihat nomor tiga. Nomor tiga. Roh Kudus adalah dia yang membuat manusia. Job 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Seperti kita ketahui. Allah Bapak mengatakan. Mungkin di antara tri tunggal. Mari kita membuat manusia sesuai dengan gambaran kita. Ya tentu ya tidak sedang bicara dengan malaikat. Mungkin di antara kita ada yang punya sayap. Tetapi tidak ada manusia yang bersayap. Jadi Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Tetapi disini dikatakan. Roh Tuhan telah membuat aku. Roh Tuhan lah yang membuat. Dan kemudian dikatakan. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Kudus yang membuat. Dan Allah Bapak yang mehembuskan nafas ke hidung manusia. Dan Alkitab mengatakan manusia pun menjadi makhluk hidup. Jadi sesuatu hal yang ingin kita lakukan di dalam tubuh kita. Mungkin ada masalah. Mungkin ada deformasi atau apapun. Atau mungkin malfungsi tidak berfungsi karena kebanyakan kimia atau hal-hal lain. Seperti minuman keras, rokok, atau paru-paru terganggu. Maka mintalah berserulah kepada roh Kudus. Haleluya. Meskipun Alkitab mengatakan oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Itu hanya bicara soal kesembuhan. Oke, mari kita pergi ke yang berikutnya. Kita lihat berikutnya. Poin keempat. Mari lihat John 16, versi 7-2, leman. Kita lihat Yohannes 16, ayat 7-11. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di sini, dikatakan, ia akan menginsafkan dunia. Jadi, ia akan menginsafkan tentang dosa. Bukan menuduh tentang dosa, itu iblis. Kalau kita insaf, maka ia akan membuat kita bertobat. Dan tentang kebenaran, dan penghakiman. Haleluya. Haleluya. Jadi roh kudus. Akan mengajar tentang kebenaran. Saat engkau melakukan dosa, ia akan bicara di dalam. Oh iya, ayo mintalah. Pengampunan. Bertobatlah. Berubahlah. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dan tentang kebenaran. Ia akan mengatakan. Apa yang engkau lakukan salah. Mungkin orang itu melakukan salah. Tapi engkau melakukan hal yang benar. Itulah kebenaran. Dan itulah yang akan dibicarakan oleh roh kudus kepadamu. Yang berikutnya kita lihat. Dan tentang penghakiman. Apa yang akan dihakimi? Bagaimana penghakiman? Roh kudus yang akan mengajar. Jadi roh kudus akan menginsafkan hatimu untuk bertobat. Dan dia akan bicara tentang kebenaran dan penghakiman. Haleluya. Haleluya. Poin berikutnya kita lihat. Nomor lima. Kita lihat tentang penghakiman. Filipi 2 ayat 1. Jadi kalau ada keseluruhan dalam Kristus. Kalau ada keseluruhan dengan kudus. Kalau ada keseluruhan dengan kudus. Kalau ada keseluruhan dan kudus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Dan ada kasih mesra. Dan belas kasihan. Jadi ada persekutuan dengan roh kudus. Yang mana ia memberikan persekutuan dengan bapak dan anak. Dan ia juga ada di mana ada persekutuan. Antara saudara, keluarga, anggota gereja. Jadi dia memberikan persekutuan. Dia lah yang memberi persekutuan. Itu sebabnya di beberapa gereja ada yang disebut fellowship. Atau persekutuan. Semua orang-orang dengan satu hati dan satu spirit. Di satu gerai itu disebut fellowship. Di mana orang-orang bersekutu dengan satu hati, satu pikiran. Itulah persekutuan. Itu pekerjaan roh kudus. Yang berikutnya. Nomor 6. Semua hal oleh roh. Zakaria 4, 6. Jadi dia jawab dan berkata kepada saya, Ini adalah perkataan Tuhan kepada Zerubabel. Bukan dengan kemampuan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohkuku. Berkata Tuhan Tuhan. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi di sini, Tuhan yang maha besar mengatakan, Bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan. Tapi oleh rohku. Nah kita perlu mengerti, Tuhan sedang menunjukkan masalah keperkasaan. Keperkasaan dan kekuatan. Keperkasaan adalah kekuatan dalam hal dunia. Tetapi kuasa, Itu bicara tentang kekuatan ilahi. Jadi bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan. Tetapi oleh roh Tuhan. Jadi dengan jelas Tuhan mengatakan, Roh Kuduslah yang melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya kita lihat, Di perjanjian lama, Saat Simpson, Menghadapi singa dan beruang, Dan juga saat menghadapi musuhnya, Yaitu orang Filistin, Tiba-tiba, Roh Kudus tercurah atasnya, Dan memberi ia kekuatan. Sehingga ia bisa merobek singa dan beruang, Seperti hewan kecil. Dan ia bisa membunuh seribuan orang Filistin. Hanya dengan menggunakan tulang hewan. Tapi bagaimana ia melakukannya? Bukan dengan kekuatan manusia. Tapi oleh kekuatan roh Kudus. Di sini dikatakan, Bukan oleh keperkasaan atau kekuatan, Tetapi oleh roh Kudus. Roh Tuhan. Jadi apabila ada roh Kudus, Ialah yang akan memperkuat engkau. Untuk mengatasi segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Dan poin yang ketujuh. Ia memetraikan kita sampai akhir. Ephesians 1 ayat 13. Ephesians 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, Yaitu injil keselamatanmu, Di dalam dia kamu juga, Ketika kamu percaya dimeteraikan, Dengan roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ephesians 4 ayat 30. Ephesians 4 ayat 30 juga kita baca. Dan janganlah kamu mendukakan roh Kudus Allah, Yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi disini Alkitab mengatakan, Roh Kudus lah yang memetraikan kita sampai hari penembusan. Bagaimana ia beroperasi? Seperti yang kita lihat sebelumnya, Roh Kudus akan menginsafkan kita. Oh ini gak baik. Kau harus melakukan hal yang baik. Hal yang benar. Jadi saat kita melakukan itu semua, Ia melindungi kita, Memetraikan kita sampai akhir jaman. Alkitab mengatakan disini, Jangan mendukakan roh Kudus. Jadi kalau kita tidak mendukakan roh Kudus, Ia akan menjaga kita sampai akhir. Tapi ada orang-orang, Saat dikatakan roh Kudus, Kedagingan mereka mendominasi, Amarah mereka mendominasi, Emosi mereka mendominasi, Maka apa yang terjadi? Mereka melanggar instruksi roh Kudus. Dan roh Kudus mengatakan, Minta maaf kepada orang yang kau bersalah. Tapi karena kedagingannya dominan, Sombong. Mereka gak mau melakukan itu. Jesus kata, Malahan menyalahkan orang. Jesus kata, Tuhan Yesus mengatakan, Kalau engkau tidak pergi dan buat perdamaian, Persembahanmu tidak akan diterima. Banyak orang ingin berdamai dengan Tuhan, Tanpa membuat perdamai dengan orang. Tapi tidak dengan orang yang dia bersalah. Dan ini adalah orang-orang, Yang keluar dari meterai roh Kudus. Nah orang-orang itu mempunyai masalah. Tetapi, Saat kita patuh, Atas yang diingatkan roh Kudus, Dan kita bertobat, Dan melakukan yang baik, Maka roh Kudus akan menjaga kita, Di dalam meterai, Sampai akhir jaman. Haleluya. Jadi kita telah melihat tujuh poin di sini, Roh Kudus bergerak lain-lain di atas air, Di mana ia telah terlibat dari awalnya. Ialah yang mendandani segala sesuatu, Langit bagimu, Dan lain-lain. Dan ia menolong manusia dalam penciptaan manusia. Ia membuat orang bertobat, Dan melakukan hal-hal baik. Ia memberi persekutuan dengan Tuhan dan orang-orang yang lain. Dan semuanya dikerjakan oleh roh Kudus. Kuasa, keperkasaan, dan kekuatan. Dan akhirnya kita lihat, Dari awal sampai akhir, Roh Kuduslah yang memelihara. Jadi ingatlah, Patuhi roh Kudus. Jangan mendukakan dia. Ikuti dia. Jadi jangan mendukakan roh Kudus. Dalam Roma 8, Alkitab mengatakan, Mereka yang mendengarkan yang hidup oleh roh Kudus, Mereka lah anak-anak Allah. Jadilah anak Allah, Dan Iyalah yang akan memetraikanmu sampai akhir jaman. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang ke Anda hari ini. Mungkin ada orang-orang yang sakit. Mungkin ada orang-orang yang sakit. Atau bahkan, Telah ada sesuatu yang bentuknya salah. Atau telah dioperasi, Atau telah ada luka. Apapun itu. Karena roh Kudus, Engkau lah salah satu dari pencipta. Kami berdoa sembuhkan mereka demi nama Tuhan Yesus. Biar kuasa kesembuhanmu tercura dan sembuhkan mereka demi nama Tuhan Yesus. Karena roh Kudus, Salah satu dari karniamu adalah kesembuhan. Oleh karena itu kami berdoa sembuhkanlah umatmu. Mungkin ada seseorang Yang ingin memperoleh kekuatan kesembuhan. Beri mereka kekuatan untuk menyembuhkan. Sehingga saat yang mereka tumpang tangan pada orang sakit, Orang sakit itu sembuh. Kami juga berdoa Untuk semua orang yang melakukan bisnis. Apakah profesional. Dokter, insinyur, Lawyer, auditor. Setiap mereka. Berilah hikmat Untuk mendesain. Untuk mengembangkan. Untuk melakukan semua hal. Dan melakukan semuanya. Berilah hikmat. Karena engkau lah yang memberi hikmat. Roh Kudus, Lindungi umatmu. Tebus umatmu. Selamatkan mereka. Ajar mereka. Latih. Dan jaga mereka sampai akhir jaman. Lindungi mereka di dalam engkau. Dan berkati mereka. Kami serahkan setiap orang ke dalam tangan. Segala roh-roh yang bekerja menentang mereka. Kami tengking, kami ikat demi nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi. Demi nama Tuhan Yesus yang dasyat kami. Amin, amin. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. It's time to give the best to the Lord. Waktunya kita untuk memberikan persembahan. It's time to give our offering. Sebelum kita memberikan persembahan, marah kita bersabda nambah. Before we give our offering, let us pray. Bapak yang baik. Father in heaven. Terima kasih untuk berkatmu. Thank you for all your blessing. Kalau sekarang kami akan memulai persembahan. If now we are going to give our offering. Tapi sebelum itu kami berterima kasih untuk berkat yang telah kau berikan kepada kami. First we thank you for all the blessing that you have given us. Yang telah kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami akan mengembalikan yang kepadamu kembali. And now we are going to give it back to you. Melalui persembahan ini. Through this offering. Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Please bless all people who give. Dalam kau yang menambahkan berkat yang melimpah dan kesehatan yang penuh. Bless them abundantly and give them a good help. Kami akan memulai persembahan kami. We are going to give our offering. Kau yang memberkati Tuhan. Please bless all Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Father Lord Jesus Holy Spirit. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. In the name of Lord Jesus we pray and we thank you. Amin. Amin. I'm just a woman. Help me believe in what I believe in what I believe. Know that I am. Show me the feeling. I have to pray. I have to pray. But time for my son. That you mean today, one day and a time. One day and a time. One day and a time. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!